selamat menikmati selamat menikmati tanpa kendala teknis maupun non-teknis kita langsung ke acara berikutnya yaitu sambutan singkat dari Bapak Subhan PhD sebagai Kepala Departemen Matematika silakan Pak Subhan Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat semua buat teman-teman dari Sabang sampai Merah tidak panjang lebar saya mengucapkan terima kasih kepada tim COVID dari Matematik yang telah bekerja keras bekerja sama juga dengan pihak baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan beberapa penelitian yang insya Allah akan di-share ke teman-teman semua inti dari penelitian ini adalah pembelajaran bukan peramahannya nanti jangan sampai salah tapi pembelajaran buat kita semua Matematika itu bisa berperan dalam memprediksi atau yang lainnya ada machine learning yang bisa kita gunakan untuk memprediksi Bapak-Ibu semua terima kasih atas gadirannya sekali lagi Pak Muklas Bu Enda dan juga seluruh pembicara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk meng-share ilmunya demikian Pak Muklas dari saya selamat berweb seminar semoga Allah memberikan kesehatan buat kita dan yang berpuasa semoga puasanya diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kita langsung masuk ke acara yang kedua dari pembukaan ini yaitu sambutan dari sekaligus presentasi sedikit dari Pak Haji Pak Muklas dia adalah ketua Satgas COVID-19 PS monggo Pak Haji Pak Muklas Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi Bapak dan Ibu Terima kasih atas undangan dari Departemen Matematika yang juga sangat konsen dalam penanganan COVID-19 ini dan saya pikir kita juga mahkum semua bahwa COVID-19 ini adalah masuk dalam konteks bencana dan ini adalah bagian dari Bukana Pandem sedikit saya izin share karena sebenarnya lebih banyak iklannya mungkin ini ya mohon maaf terkait dengan kegiatannya kami kegiatannya tim ITS itu ya di Satgas COVID penanganan COVID-19 sudah terlihat ya jadi Alhamdulillah sedikit perkenalan Satgas COVID-19 dibentuk sekitar 60 hari yang lalu dan ini adalah dokumen yang saya ambil dari laporan untuk memperingati 60 harinya Satgas COVID-19 dan itu juga memperingati hari 60 tahunnya ITS saya sendiri berada di Pusat Penitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim dan dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota TDS kebetulan Bu Endah sudah masuk dalam grup di MKPI di Penitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim saya berharap banyak juga dosen-dosen matematika yang ikut terlibat berkontribusi dalam pengurangan risiko kebencanaan dan perubahan iklim untuk sampai tanggal 12 Mei 2020 kemarin kita sudah menyampaikan ini semua juga ke publik banyak kontribusi-kontribusi produk inovasi ITS yang sudah dihasilkan dan ini mendapat banyak apresiasi dari berbagai macam pihak seperti kita menyebabkan masker terakhir kita membuat terakhir produk inovasinya yang paling update itu adalah bilik swab ini juga sudah kita taruh di RSUA pengurangan Fetsil Fetsil ini luar biasa dari awal sampai sekarang masih tetap eksis ada 74 ribuan sekian yang sudah diproduksi dan meng-cover 25 provinsi jadi tidak hanya Jawa Timur saja tapi juga Alhamdulillah ITS bisa berkontribusi membantu provinsi-provinsi yang lain sebanyak 25 provinsi kita produksi hazmat suite juga Hensa yang sanitizer kemudian agak yang baru mungkin robot medis Raisa Violeta gitu misalnya itu sudah sempat sudah kita operasikan dengan bekerja sama dari RSUA pemodelan COVID kita mau bantu pemerintah di Jawa Timur Bu Enda juga terlibat di sini pengambilan keputusan di Jatim karena ini sifatnya untuk internal jadi tidak terlalu banyak terdengar di lapangan kemudian kita juga produksi disinfektan paket makanan hari ini juga pembagian sembako di area sekitar keputih di beberapa kelurahan sebagai bantuan sebagai bagian dari charity yang kita lakukan jadi sebenarnya kalau konteks manajemen risiko kebencana sebetulnya ada yang namanya rencana kontingensi dan rencana operasi ini adalah bagian dari rencana kedua rencana tersebut dimana kita memanfaatkan segala macam resources sumber daya yang ada untuk penanganan sebuah bentana ini yang ITS sudah lakukan dan saya pikir akan terus bertambah seiring waktu tim masih semangat bapak dan ibu juga bisa ikut melibat dalam konteks ada semboyannya yaitu donasi produksi dan kontribusi ini ada berbagai macam produk yang sudah disebutkan tadi ada yang membutuhkan berbagai macam dana untuk proses pengembangan maupun proses produksinya sehingga produk-produk ITS itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas jadi ini ada beberapa nomor rekening dengan berbagai macam kodenya nanti bisa juga saya minta tolong kepada Pak Imam untuk bisa men-share buku yang sudah kami sampaikan di dalam buku itu juga ada kode rekening dan seterusnya bapak dan ibu juga bisa melihat di website-nya ITS .id informasi COVID-19 sebagai media komunikasi kita karena banyak juga yang sifatnya hoax di lingkungan terutama data-data mengenai PDP-ODP dari CVTAS itu bapak dan ibu bisa cek klarifikasi ke hotline dan seterusnya supaya tidak ikut menyebabkan hoax dan juga tidak terkecoh oleh informasi-informasi yang kurang baik kami juga melakukan penanganan terhadap berbagai macam aktivitas mahasiswa dari awalnya seperti kepulangan mahasiswa sampai sekarang penanganan mahasiswa yang kira-kira terindikasi terindikasi Alhamdulillah sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi ataupun melakukan penanganan untuk mahasiswa yang positif masih sifatnya penanganan-penanganan yang relatif aman kemudian kita hubungkan juga dengan COVID-19 Jawa Timur maupun COVID-19 Surabaya jika ada yang terindikasi positif so far saya berpikir kita bisa banyak berkontribusi dari sisi produk inovasi dan kita juga cukup baik dalam memproteksi lingkungan ITS supaya bebas dari COVID-19 saya pikir ini adalah ilustrasi new normal kita gitu ya dengan pemodelan ini kita berharap mengetahui gitu ya kalau saya berpikir kita bisa berharap mengetahui kira-kira ke depan seperti apa prediksinya terutama kapan berakhirnya COVID-19 atau mungkin merda gitu ya merda COVID-19 kemudian instrumen-instrumen apa yang bisa kita gunakan untuk untuk bisa di-inputkan kepada pengambil keputusan kami berharap kalau biasanya di MKPI Pak Imam Bu Enda dan Pak Sufan dan juga teman-teman dosen lainnya ketika kita menghadapkan seminar atau pemberian informasi kita biasanya membuat press release bisa nanti disampaikan melalui puslit MKPI dan kita sambungkan dengan tim UMAS harapannya adalah apa yang kita lakukan ini bisa kita sebarkan karena saya yakin ini adalah bagian dari kebaikan yang perlu kita sebarkan dan itu menjadi semangat barunya ITS dan harapannya juga kita juga bisa spesifik kalau misalnya ada pesan yang sangat spesifik untuk pemerintah terkertu pemerintah jatim pemerintah Surabaya ataupun lainnya kita bisa menyampaikan surat secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan saya yakin semuanya serba baru pemerintah kewalahan juga menurut saya dalam menangani COVID merespon COVID karena ini adalah fenomena baru bencana pandemi yang baru ditangani oleh negara ini dan kontribusi dari Bapak dan Ibu sangat-sangat dibutuhkan supaya kita segera dapat menangani COVID-19 selamat melakukan webinar ini semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah kita dan juga upaya kita untuk tetap berkontribusi dalam mengurangi ataupun menangani COVID-19 kami ada sedikit slogan Pak Iman di MKPI ketika kita mengenal sebuah bencana kita bisa tentunya menyelamatkan diri dan juga bisa menyelamatkan orang lain oleh karena itu untuk konteks bencana kita kenal kita selamat dan bisa menyelamatkan demikian mohon maaf kalau mengganggu waktunya terlalu lama terima kasih atas perhatiannya selamat melakukan webinar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Pak Haji yang luar biasa sebagai ketua tim teknis kesiap-siakan bencana ITS cukup banyak kegiatan yang sudah sangat banyak kegiatan yang sudah dilakukan yang sifatnya multidisplin dan muka-muka kegiatan ini semakin lancar ke depan dan semakin maju sehingga bisa meningkatkan peran ITS di nasional maupun internasional ya sekali lagi terima kasih Pak Haji kita langsung ke bagian yang kedua yaitu presentasi dari panelis oke sebelum masing-masing panelis yang presentasi akan saya sampaikan kurikulum fitis singkat dari pembicara jadi Bapak-Ibu sekalian hari ini kita akan mendengarkan paparan dari lima presenter yang terkait dengan pemodelan matematika dan pendekatan national learning untuk COVID-19 jadi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Enda Krohmati Merdeka Putri riset internasinya adalah matematika dan pemodelan matematika kemudian saat ini beliau adalah present di departemen matematika ITS di lab mathematics of industry and financial kemudian pendidikan beliau S1-S2 di ITS kemudian S3 di Wallowong, Australia di departemen school of mathematics and statistics kemudian beliau adalah anggota anggota Indo-MS Indonesian Mathematika Society kemudian IFMA Indonesian Financial Management dan kebetulan beliau adalah anggota SIM COVID yang di komandani oleh Profesor Hadi kemudian Bunduneng dari ITB dan teman-teman di beberapa perguruan tinggi kemudian beliau juga anggota tim kesiap-siagaan rencana ITS yang di komandani oleh Pak Haji Pamungkas kemudian bicara yang kedua adalah Bapak Muhammad Iqbal MSI riset interesse beliau ada di data mining kemudian machine learning and pattern recognition di dalam hal ini nanti akan memberikan paparan tentang pendekatan machine learning untuk prediksi COVID-19 di Indonesia dan beberapa negara yang lain kemudian saat ini beliau sedang menempuh PhD di NTISD National Taiwan University of Science and Technology di Departemen Computer Science and Information Engineering kebetulan beliau menjadi member dari IndomS kemudian member juga dari pendidikan kerjasama antara Taiwan Intel Taiwan dan US kemudian yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Lutfi Sahab dia adalah pesan muda ITS juga riset interesse di heuristic and meta-heuristic optimization pada paparan kali ini beliau akan menyampaikan pemodelan penyebaran penyakit S-COVID-19 berbasis genetic algoritm dan SIRD kemudian beliau adalah dosen dosen muda di Departemen Matematika ITS kemudian di Lab Machine Learning and Big Data di Departemen Matematika Fakultas Sains dan Data Analytics ITS kemudian yang keempat adalah Ibu Elisa Norfadila atau lebih tepatnya Mbak Elisa Norfadila di sini beliau adalah mahasiswa S3 kebetulan pada tahun ini pada tahun yang lalu 2019 Departemen Matematika ITS membuka program doktor program doktor matematika kemudian Mbak Elisa Mbak Elisa ini membuka salah satu mahasiswa tingkat pertama tingkat pertama dan tahun pertama angkatan pertama dari program doktor Departemen Matematika ITS kemudian beliau pernah melakukan ini research pada saat S2 research student di Shibabura Institut of Technology yang belajar tentang kontrol dan asimilasi data kemudian research interest beliau adalah data assimilation dan decentralized control yang di kebetulan di sini dipimpin oleh Profesor Erna Apriliani dan Dr. BG Usnul Ari pada seminar ini dia akan menyampaikan pendekatan extended common filter dan genetic algorithm untuk pemodelan dan prediksi COVID-19 kemudian yang terakhir di sini adalah ini yang paling mudah kita taruh di yang terakhir di yang terakhir yaitu Mas Finansio Serian Cahyono interest beliau di aquarial science kemudian di quantitative finance dan artificial intelligence tentunya artificial banyak diakplikasikan di aquarial science dan quantitative finance pendidikan beliau di SMA St. Louis Surabaya kemudian di S1 Departemen Matematika pada tahun 2015 sampai 2019 kemudian sedang sekarang sedang persiapan untuk mengambil master di kemudian ada beberapa pengalaman beliau disini baik di organisasi kemahasiswaan maupun ini beliau pernah melakukan intensif di Otoritas Desa Keuangan kemudian di Universitas Asisten kemudian Asisten Desen dan seterusnya kemudian beliau saat ini aktif menjadi anggota sim-covid di bawah binaan Profesor Berhati Susanto kemudian dia hadir kemarin komitmen hadir untuk hari ini Profesor Berhati terima kasih ada anak buahnya disini kemudian di bina juga oleh Ibu Indah Indah Rahmatimer Dekaputri Mas Rian hari ini akan mempresentasikan pendekatan machine learning pertama algoritma LSTM long short term memory untuk memodelkan dan memprediksi nilai R0 atau reproduction number itu adalah suatu elemen yang sangat penting di dalam melihat perilaku dari penyebaran penyakit demikian kurikulum titik dari lima pembicara kemudian nanti satu jam ke depan kita akan mendengarkan paparan baik dari sisi yang sifatnya lebih usulan untuk perbicaraan kemudian ada beberapa metode agak detail nanti akan dijelaskan oleh Mbak Elisa Pak Sahab kemudian Pak Iba kemudian Mas Rian kemudian ada ditunjukkan juga beberapa yang agak praktis mungkin nanti sosok untuk mahasiswa yang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan toolbox netlab untuk menyelesaikan beberapa model matematik untuk penyebaran penyakit COVID oke untuk mengingat waktu karena sudah 10.25 langsung kita masuk ke paparan yang pertama sudah waktu 20 menit untuk Bu Enda untuk mempresentasikan materinya ya saya beri sehat Bu Enda terima kasih Pak Mukas atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Enda sebenarnya basic disiplin yang saya temui adalah matematical finance seperti yang dikenukakan oleh Pak Mukas tadi dan juga Lightnet sebenarnya dan pada saat ini saya bekerjasama dengan Pak Komuniti antara lain Pak Kadis Sontol dari Sinkovid dan rekan-rekan yang lain Mas Lian dan Pak Iqbal untuk mempelajari tentang COVID-19 ini nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau sharing gitu ya tentang matematika dan COVID-19 seperti yang kita ketahui pandemi COVID-19 berawal di kota Wuhan di China sekitar Januari akhir sekitar 22 Januari nah tetapi sebelumnya sebenarnya ada beberapa argumentasi bahwa sebelumnya sudah sudah ada di China berawal di Wuhan China akhirnya pandemi atau penyakit COVID-19 ini itu menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya sampai pula ke Indonesia nah di Indonesia sendiri kasus pertama itu ditemukan sekitar awal Maret nah dan sejak pertama kali ditemukan awal Maret sampai saat ini penyebaran COVID-19 sudah mencapai semua provinsi di Indonesia nah dengan epicentrum pertama di DKI Jakarta dan selanjutnya epicentrum-epicentrum yang lain muncul pada waktu berikutnya nah dengan penyebaran COVID-19 ini maka muncullah suatu apa ya pertanyaan seperti yang dikemukakan Pak Aji Wamungkas tadi kapan puncak terjadi penyebaran COVID-19 kapan pandemi ini akan berakhir nah sebenarnya prediksi atau kapan terjadi puncak dan lain-lain itu bisa kita lihat beberapa di konten berita nah seperti disini adalah pernyataan dari gugus tegas nasional percepatan penanganan COVID-19 jadi ketika bulan April itu memprediksi bahwa puncak penyebaran COVID-19 itu terjadi bulan Juli dan mencapai 106.000 kasus nah selain itu juga ada pemodelan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh BIN BIN menyatakan bahwa penyebaran atau penyebaran COVID-19 itu akan mencapai 100.000 orang terinfeksi dari tim FKM UI menyatakan bahwa tanpa intervensi negara atau artinya negara tidak berbuat apa-apa untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu 2,5 juta orang bisa kena corona nah itu untuk yang Indonesia level Indonesia bagaimana untuk level Jawa Timur saya tinggal di Jawa Timur kita lihat bagaimana Bu Gubernur Buka Viva menyatakan pada bulan April awal April Buka Viva menyatakan bulan Juli 2020 itu adalah prediksi puncak coronavirus dan beliau menyatakan bagaimana persiapan dari tempoh jatim terkait dengan penyebaran pandemi tersebut nah tapi pada bulan berikutnya dengan munculnya kluster baru itu Buka Viva menyatakan kembali bahwa prediksi itu terjadi bulan Juni nah gini nah disini terdapat beberapa kata kunci yaitu puncak corona dan prediksi nah sebenarnya yang disebut puncak terjadinya pandemi itu seperti apa untuk mengetahui hal tersebut kita lihat sebaran COVID-19 di dunia jadi disini saya memperlihatkan sebaran COVID yang ada di China karena China paling awal ya mengalami pandemi nah disini bisa kita lihat sejak Januari awal akhir Januari sampai minggu ke-2 bulan Mei nah disini terjadi lonjakan jumlah kasus aktif atau jumlah orang terinfeksi itu pada sekitar pertengahan Februari ini di China contoh yang kedua yaitu Korea Selatan Korea Selatan itu pada minggu ke-2 Februari sampai Mei nah disini lonjakan terjadi itu pada pertengahan Maret pertengahan Maret yang terjadi di Korea nah apabila kita lihat jumlah yang terjadi di China dan di Korea itu terdapat perbedaan yang kajam kalau di China itu tinggi sekali nah di Korea itu relatif tidak terlalu banyak nah ini nantinya akan menjadi apa background untuk justifikasi bagaimana prediksi penyebaran COVID itu dilakukan karena kita tahu kalau di China itu lebih memilih untuk lockdown sedangkan di Korea tidak ada lockdown tetapi tindakan preventif yang luar biasa yang dilakukan nah contoh ketiga adalah di Itali di Italia jumlah yang infeksi besar sekali dan puncak terjadinya itu sekitar pertengahan April sehingga istilah puncak itu yang ada di konten-konten berita tadi itu terkait dengan jumlah orang atau individu yang terinfeksi pada waktu tertentu nah terkait dengan prediksi maka kita lihat sebaran di Indonesia nah sebaran data aktual disini saya mengambil dari worldometer kalau di Indonesia bisa kita lihat bahwa trendnya masih naik dan kapan dia akan turun kita belum tahu nah selain di Indonesia kita bisa lihat di jatin ini datanya saya ambil dari COVID-19 jatin disini juga trendnya naik semua kalau di jatin ada PDP ODP dan konfirmasi nah sehingga disini kita bisa mengetahui bahwa puncak terjadinya belum terjadi baik di Indonesia maupun di Jawa Timur nah tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan prediksi kapan terjadi puncak dan kapan akan selesai itu maka itu akan terkait dengan pemodelan matematika epidemiologi atau penyakit pemodelan matematika tentang penyebaran penyakit nah terkait dengan pemodelan matematika sebenarnya untuk apa sih pemodelan matematika nah disini pemodelan matematika pemodel prediksi terkait dengan prediksi itu nantinya bisa menjadi input untuk perumusan kebijakan jadi kalau kita membuat model begitu nah ini akan menjadi justifikasi atau konsideran gitu ya atau input gitu dalam proses perumusan kebijakan nah ketika hal tersebut sudah terjadi dan kebijakan diimplementasikan pastinya ada suatu proses evaluasi nah dari proses evaluasi ini kita bisa memperoleh feedback nah bagi kita sebagai akademisi begitu yang bisa digunakan untuk memperbaiki model memperbaiki proses perbaikan model yang ada nah dan ini suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus gitu nah ada pun pemodelan matematika yang sudah kami lakukan di departemen matematika dan bekerja sama dengan simcovid dan beberapa peneliti di universitas lain maka disini saya sharing tentang overview riset yang sudah kami lakukan terkait dengan covid-19 jadi ada dua arah besar disini yang satu adalah berbasis data analitik nanti akan diterangkan lebih detail oleh Pak Iqbal menggunakan metode ensemble SVR support factor regression nah output yang diperoleh adalah profil sebaran individu di populasi terinfeksi sembuh dan meninggal untuk arah yang kedua yaitu berbasis model kompartemen model kompartemen yang kami gunakan adalah SIRD jadi susceptible infected recovery dan death disini terkait karena ketersediaan data yang bisa diperoleh adalah ada tiga hal disini nah dari model kompartemen SIRD itu kami melakukan estimasi parameter menggunakan genetic algoritm yang ini dikomandani oleh Pak Sahab dan juga ada Mas Rian disini ada dua arah dari estimasi parameter genetic algoritm yang diaplikasikan langsung pada model SIRD itu diperoleh profil sebaran nah yang arah kedua itu disambungkan dengan estimasi variable menggunakan extended Kalman filter baru diperoleh profil sebaran individu di tiap kompartemen adalah riset yang kami suapkan dan sudah menuju tahap publikasi nah disini arah yang pertama yaitu data analitik yang dilakukan oleh Dawangi dikomandani oleh Pak Iqbal yang pertama adalah prediksi SPR di Cina Italia dan Korea Selatan disini bisa dilihat dengan menggunakan data sekitar seminggu maka prediksi dilakukan satu step ke depan dan itu di update dengan data berikutnya yaitu data aktual yang terjadi pada hari berikutnya dan itu akan berlangsung rekursif sampai disini sekitar 13 Mei ada yang 6 Mei terus ada yang 13 Mei nah bisa dilihat disini bahwa prediksi SPR yang digunakan itu bisa menghasilkan hasil yang cukup bagus nah yang kedua adalah menggunakan model kompartemen jadi ini model kompartemen yang kami gunakan ada susceptible infected recovered dan death dimana susceptible adalah individu yang rentang terinfeksi infected adalah individu yang terinfeksi dan bisa menginfeksi individu yang lain dan recovered individu yang sembuh dead adalah individu yang meninggal setelah terinfeksi nah disini ini adalah model matematika SIF yang dengan R adalah laju infeksi A nya adalah laju kesembuhan dan D nya adalah laju kematian berikut adalah hasil yang kami peroleh yang pertama dengan pengendekatan genetik algoritm diaplikasikan di model SIF ini kami melakukan untuk model berdasarkan data di China dan disini kami plot dengan data aktual bisa dilihat yang garis lurus solid line itu adalah hasil prediksi yang dilakukan dan disitu ditemukan atau diketahui bahwa peak terjadi pada 17 Februari nah disini kita compare dengan data yang ada dan bisa kita lihat bahwa peak terjadi sekitar pada 16-17 Februari disini begitu juga untuk Korea Selatan Korea Selatan sekitar 12 Maret peaknya kita compare dengan data aktual disini bisa diperoleh bisa dilihat disini sekitar 10-12 Maret nah yang ketiga untuk data Italia data Italia peaknya adalah sekitar 18 April dan di data aktualnya sekitar 18-19-20 April demikian untuk yang pendekatan genetik algoritm di model SILD nah kami juga melakukan ini kajian ini kami lakukan di awal bulan bulan pertengahan akhir akhir Maret gitu kami menemukan peaknya itu untuk Indonesia kasus Indonesia dengan tanpa intervensi itu peak akan terjadi di bulan Mei nah kami mengupdate model ini itu dengan data yang lebih banyak dan kami temukan bahwa peaknya akan terjadi bulan Mei tanggal maka prediksi terhadap terjadinya peak itu nanti akan bergeser seiring pertambahan data atau sensitif terhadap data gitu nah pendekatan yang selanjutnya adalah model SIF dengan extended Kalman filter di extended Kalman filter itu terbagi dua tahapan yang besar yaitu tahapan prediksi dan tahapan koreksi ini nanti lebih detail dijelaskan oleh Mbak Helisa nah hasil yang kami peroleh di sini berdasarkan SIF EKF itu peaknya itu sekitar 18 Februari selisih satu hari dengan hasil dari genetik algoritm nah di sini data aktual dan untuk kasus jina untuk kasus korea selatan itu peaknya terjadi 16 harap jadi kalau dibandingkan dengan data aktual plot data aktual kita peroleh sedikit selisih satu hari dua hari nah untuk kita kita bisa peroleh itu 21 April peaknya nah bisa kita lihat di sini data aktual juga berpisar di tanggal-tanggal tersebut nah ini dengan data dari tiga negara yang memang sudah mencapai peak sehingga bisa diperoleh hasil yang seperti itu nah seperti yang saya utarakan di depan tadi terkait prediksi dan pemodelan prediksi itu nantinya akan dijadikan suatu input bagi perumusan kebijakan nah terkait dengan di Indonesia kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain di DKI Jakarta itu adalah penerapan PSBB PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta Jawa Barat dan juga di Jawa Timur nah akan menjadi pertanyaan ketika PSBB diperlakukan itu kira-kira pengaruhnya terhadap penyebaran penyakit COVID-19 ini itu seperti apa nah dengan model yang kami gunakan kami mencoba memperbos pengaruh dari penerapan kebijakan yang ada itu terhadap profil sebaran penyakit nah disini untuk Indonesia dengan metode genetic algorithm shared kami memplot jadi membandingkan tiga kondisi yang pertama adalah free mobility atau tanpa intervensi jadi asumsinya disini pemerintah tidak melakukan apa-apa nah yang kedua adalah pemerintah menerapkan pembatasan pergerakan itu dengan tidak terlalu strik dan yang ketiga adalah kondisi dengan asumsi bahwa pemerintah membatasi pergerakan orang pergerakan masyarakat itu lebih strik dan disini terdapat perbedaan yang pertama adalah perbedaan banyaknya jumlah terinfeksi nah ketika pembatasan dilakukan maka jumlah terinfeksi akan menjadi turun artinya apa ketika kebijakan PSBB diperlakukan maka hal tersebut akan mengurangi jumlah masyarakat yang atau individu yang terinfeksi nah implikasi dari berkurangnya jumlah terinfeksi ini akan membantu meringankan sistem kesehatan yaitu rumah sakit dokter dan perawat begitu ya untuk bisa lebih memberikan pelayanan begitu jadi kapasitas rumah sakit itu tidak terlampaui nah apakah penurunan segini sudah cukup untuk bisa memberikan ruang bagi sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan nah itu nanti bisa dikaji lebih lanjut yang jelas disini kami menunjukkan pengaruh PSBB terhadap penurunan jumlah terinfeksi sehingga resiko kegagalan dari sistem kesehatan akan menjadi lebih kecil nah ini menggunakan GAC yang berikutnya adalah menggunakan pendekatan EKF hasil yang diperoleh adalah seperti ini dengan disini mulai berlakunya PSBB nah demikian hasil yang sementara kami peroleh untuk lebih detailnya nanti akan dipaparkan oleh pembicara selanjutnya dan apa selanjutnya dari saya nanti akan disambung ketika di akhir acara insyaallah mengenai riset yang sedang berjalan yang sedang kami lakukan di Departemen Matematika dan juga bekerjasama dengan dari universitas lainnya antara lain dari Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan demikian dari saya saya berikan kembali kepada Pak Muklas sebagai moderator terima kasih terima kasih Bu Enda pas 23 menit paparan yang sangat menarik dari Bu Enda tentang Outline dan beberapa Olet Matari Keseluruhan kemudian beberapa hasil yang sudah kita peroleh sementara sampai saat ini dan ada sebuah absen juga bahwa nanti di akhir akan disampaikan beberapa current research yang sedang kita laksanakan di ITS bekerjasama dengan beberapa peneliti dari beberapa pertolongan tinggi yang lain kita langsung masuk ke sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal yang akan mempresentasikan tentang pendekatan ensemble SVR untuk prediksi COVID-19 silakan Pak Iqbal Baik terima kasih buat Pak Muklas saya langsung share screen saja jadi untuk sesi selanjutnya dengan saya Muhammad Iqbal lebih cenderung pada bagaimana kita melihat analis data dari kasus COVID-19 Indonesia yang nantinya akan saya bawa menggunakan metode machine learning lebih cenderung pada time series forecasting menggunakan support factor regression jadi ini ini adalah gambaran kasus COVID-19 di beberapa negara yang dimulai dari negara China dan ini menjadi hal penting bagi kita kalau kita sudah berbicara data analitik ataupun data science kita perlu memahami karakteristik dari data salah satunya adalah dengan memberikan visualisasi data dari yang kita punyai nah dari sini kita bisa tahu bahwa kejadian kasus COVID-19 dimulai dari negara China dan terlihat bahwa bukan hanya problem yang bisa kita angkat adalah bukan hanya memprediksi puncak dari kasus COVID-19 tapi kalau kita lihat dari beberapa negara jika kita perhatikan dari garis biru dan garis hitam itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk kita kelaah kembali atau lanjutan karena dari empat negara dari China Italia kemudian Spanyol dan Malaysia mereka masing-masing mampu melewati kasus COVID-19 sudah melewati puncaknya di samping itu mereka juga mampu menekan angka kematian pasien COVID-19 di negara mereka terlihat bahwa di garis biru itu kasus sembuh dari pasien COVID-19 di negara 4 tersebut nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya dari gambar ini pula dan beberapa berita yang ada bahwa kebijakan tidak hanya kebijakan lockdown saja yang bisa melewati puncak COVID-19 akan tetapi kita tahu bahwa seperti di kasus Korea Selatan atau bahkan di Taiwan mereka tanpa membuat kebijakan lockdown di negaranya juga mampu melewati puncak COVID-19 dan bahkan negara Taiwan juga diklaim sebagai negara yang negara pertama yang mampu melawan COVID-19 ini kenapa terjadi karena saya sempat merasakan di awal Januari kasus COVID-19 dimulai bahwasannya terdapat satu pintu terhadap satu pintu misalkan penanganan untuk masker dan sebagainya dan bahkan kalau kita melihat pada kasus di Cina Cina membuat satu rumah sakit besar untuk menangani pasien-pasien COVID-19 hal itu juga terjadi di Taiwan jadi hanya satu pusat saja atau senter untuk menangani pasien-pasien COVID-19 jadi benar-benar satu pintu dan warga negaranya aware betul dan sangat tinggi aware-nya akan penyebaran virus COVID-19 jadi kalau kita lihat dari kasus COVID-19 di Indonesia kita mulai di persekitaran bulan Maret dan sampai saat ini masih meningkat memang sudah dilakukan proses lockdown tapi masih banyak kekurangan dalam hal awareness dari warga negaranya sendiri saya bilang tidak hanya di satu kasus kota ataupun provinsi tapi kita harusnya di satu negara ini harusnya satu visi bahwa kita aware COVID-19 ini sangat mudah untuk berpindah atau terjangkit seperti itu jadi kalau misalkan kita mau bilang kebijakan lockdown atau tidak kembali lagi antara pemerintah dengan masyarakat itu pun harus sama-sama sejalan atau sepemikiran selama sejauh ini kalau kita berbicara mengenai prediksi gelombang pertama dari kasus COVID-19 kalau dari sisi matematikanya kita menggunakan SIRD saya lebih cenderung untuk menggunakan metode machine learning jadi saya tidak akan menggunakan model ini tapi benar-benar istilahnya dari segi sudut time series forecasting saya cenderung untuk menggunakan support factor regression karena metode ini merupakan salah satu metode yang robust dan tidak seperti black box model seperti deep learning karena kita tahu bahwa data dari COVID-19 ini masih kecil dan sangat memungkinkan untuk terjadi overfitting yang kita tidak ingin bahwa hasil prediksinya bagus tapi ternyata di dalamnya ini tidak sesuai seperti itu nah contoh kasus overfitting adalah di gambar yang pertama kita tidak ingin membuat fungsi regressor kita benar-benar mengikuti data artinya model kita terlalu robust atau terlalu bagus untuk data yang kecil yang mana mungkin kedepannya data ini masih banyak fluktuatifnya ini adalah sebenarnya support factor regression itu sama halnya dengan support factor mesin hanya saja outputnya adalah continuous value ini gambaran bagaimana kita membentuk hyperplane-nya atau fungsi regressor tadi kita bisa menggunakan atau menyelesaikan dengan ya seperti reset operasi disini adalah fungsi objektifnya dan disini adalah fungsi kendala nah bagaimana sih kita menggunakan SVR untuk kasus COVID-19 ini jadi seperti yang saya bilang tadi saya akan lebih untuk ke time series forecasting jadi kita butuh yang namanya historical data karena data ini kecil maka sebelumnya saya juga sudah beberapa kali mensimulasikan bagaimana kalau kita hanya menggunakan satu data dari awal kemudian kita prediksi seterusnya bagaimana kalau kita menggunakan dua hari tiga hari atau seminggu itu besar harapan saya adalah dia biar membentuk suatu model seperti kayak model time gitu model temporal untuk mendapatkan hasil yang bagus setelah saya lakukan beberapa simulasi ternyata saya putuskan bahwa untuk historical data nya sendiri saya pakai untuk satu minggu jadi disini T nya adalah tujuh kemudian saya lakukan prediksi untuk one day ahead atau satu hari ke depan dan saya seperti yang dijelaskan Bu Enda bahwa saya nanti juga akan memakai data aktual berikutnya untuk saya lakukan prediksi lagi dua hari ke depan dan seterusnya kalau kita berbicara untuk prediksi gelombang pertama dari COVID kalau saya memakai pemikiran time series forecasting seperti ini maka jatuhnya adalah saya langsung mendapatkan puncak di hari berikutnya atau saya tetap akan mendapatkan hasil yang naik terus karena seperti kita ketahui bahwa data aktif ini selama di Indonesia selama ini di Indonesia itu masih naik terus sehingga kalau kita menggunakan SVR data tersebut atau hasil prediksi tersebut akan naik atau kalau tidak ya pasti langsung jatuh sehingga kalau kita ingin mendapatkan prediksi gelombang pertama disini dipokus kita buat generating data untuk beberapa bulan ke depan menggunakan distribusi dari beberapa negara dari situ kita juga bisa membuat ya kalau ingin membuat kebijakan dengan bagaimana kalau kita misalkan menggunakan negara China apa yang harus kita lakukan ya kita harus mendekati prosedur yang dilaksanakan di China dan ini adalah cara saya mendapatkan distribusi yang sama saya plot dengan histogram saja kita bisa lihat beberapa case kita lebih cenderung sama dengan negara Malaysia kalau kita lebih lihat lagi untuk kasus yang di death dan infected kita hampir mirip dengan South Korea kalau kita lebih jauh melihat dari new casesnya seperti ini untuk kasus infected atau aktif kemudian recovered dan death kita bisa juga tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia masih sama dengan Malaysia dan Itali itu sebenarnya sama dengan Spanyol jadi awal dulu ada anggapan bahwa Indonesia dan Itali hampir sama behaviornya tapi ternyata dari data ini berbicara bahwa Itali sebenarnya hampir sama dengan Spanyol Oleh karena itu nanti ensemble SVR akan saya lakukan lebih cenderung untuk ke Malaysia ini adalah hasil dari prediksi SVR yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Endah tapi saya lebih menambahkan dari beberapa negara jadi hasil SVR sendiri untuk yang pemikiran awal hanya historical data kemudian kita prediksi ini cukup bagus tapi jika data COVID-19 itu terlalu fluktuatif seperti di Korea Selatan dan di Spanyol maka dia agak sulit untuk menebak atau memprediksi puncaknya terlihat di sini di Korea Selatan dan Spanyol dia memprediksi lebih awal dibandingkan kasus aktualnya dan ini kalau saya lakukan SVR langsung dengan time series forecasting seperti yang saya bilang tadi karena datanya masih kumulatif jadinya hasilnya adalah langsung jatuh seperti ini padahal secara aktual tidak terjadi maka dari itu dari proposing yang kita kita propose metode dengan nama ensemble SVR dari menggunakan distribusi negara lain jadi kita based on Lina maka kita perkirakan bahwa kontrafeksi puncaknya adalah sekitar 55 ribu kalau untuk dengan kewasangan persikirannya adalah 16 ribu dan kalau dengan Malaysia itu sekitar 30 ribu dan kalau masih melihat dari tanggalnya ini masih di sekitar Mei dan ada di Juni sekian dari pemaparan saya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih terima kasih Pak Iqbal atas presentasi yang sangat menarik tentunya ini juga menimbulkan atau inspirasi berbagai pertanyaan yang nanti bisa kita sampaikan pada sesi pertanyaan pertanyaan bisa kita nanti bisa Bapak Ibu ajukan melalui nanti setelah pada saat acara berlangsung ada acara atau sesi tanya jawab berlangsung atau bisa melalui chat di zoom kita ini bisa melalui sana nanti tim akan mengumpulkan kemudian akan memilih nanti kira-kira pertanyaan yang akan kita akan ditanggapi itu yang mana saja karena waktu yang mungkin sangat terbatas Oke berikutnya kita langsung ke materi yang ketiga yaitu dari Pak Muhammad Lutfi Sahab yang akan menyampaikan materi tentang pendekatan sinetik algoritm SIRD untuk pemodelan dan prediksi COVID langsung kesempatan saya berikan kepada Pak Sahab silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Muka setelah kesempatannya dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang GA SIRD jadi bagaimana caranya kita bisa mencari atau model SIRD yang terbaik untuk di beberapa lokasi dengan menggunakan GA atau global makinatiga oke bagaimana kita tahu model SIRD itu bergantung dengan nilai awal S0, I0, K0, K0 dan parameter RAD jadi kalau ada satu nilai ini yang berubah maka jatik yang muncul itu juga akan berubah nah tujuan dari GA SIRD ini adalah menggunakan GA dalam mencari nilai awal dan parameter mencari tujuh nilai agar sesuai dengan model SIRD sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi pada berbagai daerah seperti misalkan di Indonesia atau di Jawa Timur dan di negara-negara lain ini sebelum kita masuk ke GA-nya jadi ini adalah contoh yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Renda jadi ini juga dengan GA untuk Korea Selatan ini juga dengan GA untuk Cina kemudian ini GA untuk negara Itali oke sekarang kita masuk ke algoritma genetika jadi algoritma genetika itu dimulai dengan inisialisasi populasi jadi kita bentuk beberapa kromosom kemudian kita menghitung fungsi fitnessnya dari masing-masing kromosom tersebut kemudian ini adalah proses utama dari algoritma genetika jadi ada seleksi crossover dan mutasi kemudian nanti kita perlu ngecek apakah setelah kita melakukan beberapa kali crossover generasi ini apakah kita harus melanjutkan beriterasi berikutnya atau generasi berikutnya atau selesai selesai maka nanti ditampilkan hasilnya yaitu buka kromosom terbaik di populasi jadi dia ambil satu kromosom saja kita masuk ke kromosomnya jadi karena tadi ada tujuh nilai yaitu S0, I0, R0, D0 dan RAD maka saya menggunakan kromosom seperti ini X1, X2 sampai X7 elemen R7 dan nantinya ini akan digunakan untuk mewakili X1 untuk mewakili X0 X2 untuk mewakili I0 dan seterusnya X5 untuk mewakili parameter R ini untuk A dan C kemudian untuk populasinya sendiri dalam peminjian ini kita menggunakan populasi dengan 50 kromosom nah untuk fungsi fitnessnya jadi kalau misalkan kita punya kromosom seperti ini nah ini kita bisa dapatkan ini mewakili S0, I0, R0, D0 RAD kemudian kita menggunakan model SIRD yang sudah di-diskritkan seperti ini dengan delta T-nya kita set 1 karena ini data harian sehingga dengan adanya nilai ini kita akan bisa mendapatkan nilai untuk S1, I1 K1, J1 dan seterusnya sampai N pertentu yang kita inginkan nah ini misalkan yang ada topinya ini adalah yang kita prediksi dengan GA kemudian ini yang tidak ada topinya adalah data aktual jadi G aktual R aktual G aktual maka fungsi fitnessnya yang bisa kita gunakan untuk GA ini adalah berupa RMST seperti ini berikutnya berikutnya untuk crossover jadi di GA ini crossover seperti GA pada lainnya jadi kita butuh 2 orang tua kemudian kita olah ini untuk indeks pertama jadi untuk ini ada 7 indeks dan indeks pertamanya kita ganti dengan X1 plus Y1 per 2 jadi kita ambil rata-ratanya dan ini akan kita bandingkan dengan X yang awal jadi masing-masing kita hitung fitnessnya kemudian nah ini mana yang fitnessnya lebih bagus maka nanti itu kita akan ambil sebagai X1 aksen atau X1 yang baru jadi nanti setelah membandingkan kita dapat seperti ini ini yang baru jadi ini bisa bernilai X1 bisa bernilai ini rata-ratanya dengan Y1 dimana yang lebih bagus fitnessnya itu yang dipilih nah nanti untuk langkah berikutnya kita olah yang indeks kedua langkahnya sama seperti tadi sehingga kita dapat X2 yang baru dan seterusnya ini sampai 7 kali sampai indeks ke-7 kita olah ini nanti nilainya akan jadi seperti ini kemudian untuk mutasinya kalau crossover tadi kita butuh dua nilai X dan Y jadi kalau mutasi kita cuma butuh satu saja tapi disini kita olahnya dengan ditambah epsilon nanti epsilon ini adalah bilangan random yang dipilih dari rentang tertentu nah nanti untuk langkah sebelumnya ini mirip seperti yang tadi jadi dibandingkan dengan fix awalnya dihitung fitnessnya masing-masing mana yang lebih bagus itu akan diambil sebagai X1 yang dan seterusnya sampai kita ulangi kembali sehingga kita dapat seperti ini dan untuk tentang epsilonnya ini diambil dari rentang seperti ini min 1 per 2 kali U plus 1 dengan U ini adalah iterasi saat ini atau generasi saat ini jadi sekarang GA-nya sudah berjalan 10 kali atau 20 kali itu akan mempengaruhi nanti epsilonnya ini semakin kecil sekarang untuk hasilnya ini saya tampilkan hasil dari GA-SERD untuk Indonesia ini ada saya ambil base karena ini adalah hasil dengan peak yang sangat cepat atau relatif cepat jadi kalau kita lihat di sini peaknya akan terjadi pada tanggal 28 Mei kemudian untuk berikutnya ini adalah hasil yang umur jadi ini diambil dari rata-rata jadi secara ringkasnya adalah rata-rata karena GA ini sifatnya adalah hasilnya bisa berubah-ubah karena dia adalah metafilistik jadi untuk umumnya ini saya menampilkan dia akan terjadi peak pada bulan Juli tanggal 1 dengan kasusnya nanti bisa mencapai sekitar ya hampir 60 ribuan kasus sekarang sudah 16 ribu kasus kemudian ini adalah jika kita merubah faktor R jadi yang pertama ini adalah free mobility kemudian ini 75% mobility yang ini 50% mobility jadi dengan merubah faktor R-nya ini maka kita bisa membuat kurvanya semakin landai jadi untuk kurva R-nya ini tentu saja kita harus melaksanakan misalnya PSBB jadi mematuhi akuran-akuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi semakin kita menjaga diri maka kita bisa melandaikan kurva ini nah berikutnya ada data untuk hasil hasil Jawa Timur ini yang pertama adalah yang best-nya jadi yang perkiraan peak-nya paling cepat yaitu terjadi pada bulan Juni tanggal 9 yang paling cepat nya dan untuk perkiraan umumnya seperti ini ini terjadi pada tanggal 18 Juni dengan nanti kasusnya bisa hampir mendekati 6 kekuan kasus kemudian ini sama jadi kalau misalkan kita R-nya kita mainkan jadi ada 75% mobility ada 50% mobility maka ini bisa menurunkan peak dari kasus orang yang terinfeksi jadi bisa turun cukup jauh jadi hampir 1800 atau 1900 tapi kalau kita pakai yang 50% mobility ini hanya sekitar 1300 oke itu saja dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih oke terima kasih Pak Sahab atas presentasi yang sangat menarik untuk Bapak Ibu pertanyaan nanti disimpan pada sesi yang kita tanya-jawab nanti presentasi berikutnya akan disampaikan oleh akan disampaikan oleh Ibu Helisa Mbak Elisa Nurul Fatila yang akan menyampaikan pemodelan dan materi tentang pemodelan dan prediksi COVID menggunakan GA dan extended Kalman filter kepada Mbak Elisa saya persilahkan terima kasih kepada Pak Meklas atas waktunya disini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai extended Kalman filter prediction atau disingkat dengan EKF prediction sebelumnya perkenalkan nama saya Helisha Mbak Dula jadi langsung saja apa itu EKF jadi disini saya akan memberikan introduction terlebih dahulu extended Kalman filter atau yang biasa disingkat dengan EKF adalah modifikasi dari metode Kalman filter atau KF yang mana dapat digunakan untuk estimasi nilai dari sistem dinamik stokastik non-linear nah jika di dalam KF model sistem yang digunakan adalah linear maka di dalam EKF ini pelineerannya hanya dilakukan untuk memperoleh matrix A yang digunakan dalam menghitung konferensi konvariansi pada tahap prediksi nah pada KF dan EKF keduanya dapat melakukan prediksi satu langkah waktu ke depan atau one step akhir berdasarkan model matematika dalam kasus penyebaran COVID ini digunakan model SIRD yang mana model tersebut merupakan model sistem non-linear sehingga pada case ini digunakan EKF untuk prediksi yang disebut dengan EKF prediction nah disini saya akan menaparkan alur dari EKF prediction ini pada model SIRD dimana pada langkah pertama tentunya berangkat dari model non-linear SIRD selanjutnya model non-linear tersebut dilakukan peniskrikan karena pada dasarnya Kalman Filter berjalan secara diskret sehingga didapatkan model diskret nah setelah mendapatkan model diskret baru dapat dilakukan prediksi dengan EKF dimana di dalamnya nanti terdapat dua tahapan utama yaitu tahapan prediksi dan tahapan koreksi nah dan yang terakhir didapatkan hasil simulasi selanjutnya model SIRD yang digunakan ini sebetulnya sudah dimention oleh Guenda di awal jadi terdapat empat persamaan dan mana dari model tersebut bisa langsung dilakukan pendiskitan disini saya juga menggunakan sama dengan Pak Sahab tadi model pendiskitannya dengan delta T sama dengan satu nah karena di EKF tetap membutuhkan model linear sehingga langkah awal untuk mendapatkan model linear tentunya kita harus mencari titik setimbang dulu dalam model SIRD ini didapatkan titik setimbang yaitu A plus D per R 0,6,0 sehingga ini merupakan kondisi stabil dari model SIRD nah dari titik setimbang tersebut dapat dilakukan linearisasi dengan direct Tyler sehingga didapatkan matrix A sebagai berikut selanjutnya algoritma Kalman Filter pada dasarnya Kalman Filter dengan extended Kalman Filter memiliki algoritma yang sama hanya sistem yang digunakan saja yang berbeda satunya linear satunya non-linear nah secara umum algoritma Kalman Filter memiliki dua tahapan yaitu prediksi dimana di dalam tahap prediksi yang pertama kita bisa memprediksi state satu langkah kedepan dan juga yang kedua bisa memprediksi error kevarian satu langkah kedepan dan hasil dari prediksi tersebut di koreksi atau disini update di update pada tahap koreksi dimana tahap koreksi tersebut kita bisa menghitung kalman gen terus nomor kedua yaitu mengkoreksi hasil prediksi yang sudah dilakukan di tahap prediksi dengan data pengukuran dan juga mengkoreksi error covariance pada tahap koreksi yang telah didapatkan sebelumnya di tahap prediksi dan metode atau algoritma Kalman filter ini merupakan algoritma yang recursif sehingga dia terus berulang sampai dengan inerasi yang ditentukan selanjutnya bagaimana dengan algoritma EKF yang kami lakukan untuk koreksi atau prediksi penyebaran COVID-19 ini nah disini untuk tahap prediksi kami mengkombine dengan genetika algoritma dimana GA ini digunakan untuk tahap awal sebelum masuk prediksi karena kita tahu sebelum masuk prediksi kita harus menginisialisasi nilai awal dimana disini kami butuh nilai awal yaitu S0 RAD nah untuk keempat nilai awal ini didapatkan dari genetika algoritma selanjutnya masuk ke dalam tahap koreksi nah di dalam tahap koreksi ini dibutuhkan data pengukuran dalam kasus ini digunakan data pengukuran yang kami ambil dari kawal COVID-19 ID dimana di dalamnya ada data infeksi recovery dan jadi IRD nah seperti ini selanjutnya bagaimana ketika kita ingin memprediksi dengan jangka waktu yang tidak hanya satu langkah tapi beberapa langkah ke depan karena kita tahu EKF atau Kalman Filter itu sangat bagus untuk mengestimasi satu langkah ke depan bagaimana jika ingin memprediksi untuk beberapa langkah ke depan sehingga untuk hal tersebut kami melakukan beberapa modifikasi diantaranya yang pertama pada tahap prediksi disini ditambahkan sebuah noise di mana kita prediksi ini sebelumnya dia tidak memiliki noise dia hanya FXK dan selanjutnya karena kita tahu ketika data pengukuran telah selesai atau tidak punya data pengukuran maka otomatis kita tidak bisa mengkoreksi di tahap koreksi oleh karena itu untuk memprediksi jangka atau beberapa langkah ke depan kita generate data pengukuran di mana data pengukuran ini didapatkan dari hasil estimasi sebelumnya ditambahkan sebuah noise yang ada di tahap prediksi jadi ada sedikit dua modifikasi disini nah untuk perhitungan error digunakan MAPE yaitu rata-rata dari nilai mutlak X real min X estimasi dibagi maksimum X real selanjutnya bagaimana penyebaran COVID-19 Indonesia jadi disini hasil simulasi dengan nilai awal yang didapatkan dari GA seperti ini untuk Indonesia didapatkan hasil-hasil sebagai berikut jadi dari gambar ini diketahui bahwa puncak perkiraan puncak infeksi itu terjadi pada tanggal 10 bulan Juni 2020 dengan aktif case itu sekitar 12.910 nah ini merupakan kasus free mobility yang sudah disinggung oleh Goenda di depan tadi sehingga disini tidak ada intervensi sama sekali nah data yang digunakan disini adalah data aktual mulai dari kasus COVID-19 pertama diketemukan di Indonesia yaitu tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 sedangkan bagaimana jika ada pembatasan mobilitas atau intervensi di mana misalkan di lebih kecil lagi mobilitasnya menjadi 75% dari sini dapat diketahui untuk 75% mobility didapatkan peaknya itu terjadi lebih cepat 3 hari yaitu sekitar tanggal 7 Juni 2020 dengan total infeksi juga lebih rendah yaitu sekitar 12.148 nah selanjutnya bagaimana kalau lebih dikecilkan lagi untuk mobility-nya yaitu sekitar 50% nah disini didapatkan untuk peaknya juga lebih maju lagi yaitu sekitar tanggal 6 Juni 2020 dengan total casesnya atau infeksi aktif casesnya sekitar 11.305 nah dari ketiga hasil tadi kita bisa gabung hasil grafik infeksi dari masing-masing kebijakan tadi ada yang free tidak tidak diberikan pembatasan terus ada yang 75% dan 50% disini dapat terlihat bahwa hal tersebut mempengaruhi kecepatan puncak dan juga total infeksi dimana intervensi ini dilakukan atau dimulai dari tanggal 14 Mei 2020 dalam simulasi ini selanjutnya bagaimana dengan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur nah kita tahu karena di Jawa Timur untuk konflik case-nya juga berbeda mulainya dari Indonesia sehingga kita perlu melakukan optimasi lagi untuk nilai awal dimana ini didapatkan inisial virusnya sebagai berikut S0 RAD-nya dan hasil dari simulasi yang Jawa Timur didapatkan untuk yang free mobility yaitu sekitar 14 Juni 2020 dimana data aktual ini yang kami pakai yaitu mulai tanggal 18 Naret sampai dengan 13 Naret 2020 sekian presentasi dari saya saya kembalikan ke Pak Mokas terima kasih Mbak Elisa presentasi pemodelan dan predispirit dengan pendekatan pertama adalah pendekatan SPR kemudian GA GA shirt dan kemudian GA extended common filter materi presentasi yang terakhir ini agak berbeda dengan yang lain jadi yang akan disampaikan oleh Mas Rian Sahyono dengan Pak Profesor Susanto Bung Rawoh Pak Adi Sudah hadir di sini beliau Mas Rian akan menyampaikan pendekatan menyampaikan topik tentang pendekatan Neural Network khususnya LSTM Long Short Long Short From Memory untuk memprediksi production number COVID-19 di Indonesia tentunya ini sangat penting sekali production number ini karena itu nanti akan menentukan seberapa cepat penyebaran penyakit itu oke untuk lebih jelasnya kita langsung ke Mas Rian silakan Mas Rian Terima kasih atas kesempatannya Pak Mukas pada keselan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reproduction number dari COVID-19 dengan menggunakan pendekatan Neural Network atau lebih khususnya menggunakan Long Short Term Memory jadi di proyek ini saya dibawa pimpinan oleh Profesor Adi Susanto bersama rekan saya Ngi Kurniawan oke untuk memulainya ini adalah data plot dari Jawa Timur saya gunakan data dari 18 Maret sampai dengan 10 Mei 2020 kemudian untuk model yang saya gunakan untuk prediksi model SIR seperti dengan rekan-rekan fixat yang lainnya di sini pada model SIR itu terdapat 4 parameter di mana ada S0 R, A, dan D saya menggunakan algoritma genetika untuk menyelesaikan untuk mendapatkan parameter-parameter pada model ini kemudian sebenarnya ada juga beberapa metode lainnya seperti hyperparameter optimization di sini di mana algoritma genetika merupakan salah satu dari evolutionary algorithm kemudian ada juga beberapa function di nah ada juga beberapa function yang ada yang bisa digunakan di MATLAB seperti admin search dan lsgfit jadi ini adalah salah satu built-in fungsinya di MATLAB yang bisa digunakan untuk mencari nilai parameter dari model SIR juga kemudian untuk running dari algoritma genetika sendiri ini saya juga menggunakan RMSI fungsi objektifnya untuk meminimumkan RMSI ini kemudian ini adalah hasil runningnya saya berikan ilustrasinya lalu untuk hasilnya didapat bahwa PIK di Jawa Timur saya menggunakan data Jawa Timur yaitu terjadi pada tanggal 18 Juni hasil yang sama juga diperoleh oleh Mbak Elisya dan Masahab pada simulasi GASIR yang standar maupun menggunakan LSTM maaf menggunakan EKF kemudian pertanyaan utamanya sebenarnya itu terletak pada kapan sebenarnya pandemi ini selesai apakah sebenarnya kita bisa melihat dari kurvasit atau mungkin kita perlu mengecek jumlah infeksi atau kosus positif dari tes swap atau juga ada kita harus PSBB atau mungkin lockdown terlebih dahulu atau kita perlu mencari laju kematian atau laju kesembuhan atau mungkin rasio atau seperti apa jawabannya sebenarnya tidak ada yang tahu dengan pasti kapan sebenarnya berakhir namun kita memiliki suatu indikator suatu ukuran lain untuk mengecek juga kapan sebenarnya ini berakhir yaitu dengan menggunakan reproduction number nah reproduction number ini apa reproduction number ini itu bisa dikatakan sebagai satu ukuran dimana satu orang itu bisa menularkan ke berapa orang lainnya jadi sebagai contoh saya ambil ilustrasinya dari visual capitalist disini kalau misalnya di visual capitalist kita bisa lihat bahwa covid-19 itu memiliki angka reproduction number 2,5 artinya satu orang berpotensi menularkan kedua sampai dengan tiga orang lainnya kemudian disini yang akan saya angkat yaitu pada effective reproduction number bukan pada basic nah sebenarnya reproduksi ini ada dua macam ada basic dan efektif kalau misalnya yang basic itu expected value before pandemic spread jadi ketika pandemic itu mulai reproduction number itu berapa kira-kira tapi kalau yang effective ini pada saat pandemi itu terjadi jadi kita bisa lihat pergerakan dari effective reproduction number dari suatu negara apakah benar pandeminya sudah berakhir atau belum kemudian bagaimana cara menghitung nilai dari reproduction number ini reproduction number ini sebenarnya bisa kita hitung dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah kita peroleh pada hasil algoritma genetika jadi untuk mencari R0 kita tinggal mencari nilai n kalikan R dibagi A plus D kemudian untuk mencari RT kita gunakan formula yang sudah saya beri tanda kotak nah kemudian ini saya berikan beberapa plot mengenai RT nah disini kalau dilihat ini adalah RT dari negara Italia kita bisa lihat bahwa effective reproduction numbernya sudah mendekati 0 artinya satu orang di sana memiliki potensi yang rendah sekali untuk menularkan kasus baru terhadap orang lain kemudian bagaimana dengan hasil dari Jawa Timur nah ini adalah hasil dari Jawa Timur dari hasil ini dari hasil algoritma genetika terlihat bahwa reproduksi number di Jawa Timur itu masih diantara angka 3 3 sampai dengan 4 artinya apa satu orang itu masih bisa berpotensi menularkan 3 sampai dengan 4 orang lainnya nah disini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita mengimplementasikan LSTM pada MATLAB R2019B jadi disini saya menggunakan versi MATLAB R2019B disini kita bisa lihat pada baris ke-28 kita bisa kita bisa mendesain neural network kita jadi pada daerah yang saya berikan kotak itu kita bisa mengubah menjadi layar BLSTM atau mungkin rekan-rekan sekalian juga ingin mengimplementasikan multilayar persetron atau mungkin tergantung data yang kita inginkan juga kemudian untuk training optionnya saya menggunakan ADAM optimizer selain ADAM kita juga bisa menggunakan stochastic gradient design atau RMS kemudian bagaimana untuk hasilnya nah disini saya masih dalam tahap uji metode jadi ini masih early finding kalau misal kita lihat dari simulasinya LSTM mampu memberikan error prediksi yang cukup kecil di sekitar angka 1,47% dimana angka ini bisa memberikan prediksi yang cukup bagus untuk prediksi efektif repotation number di Jawa Timur namun untuk kedepannya masih sedang dikerjakan bersama dengan tim kami masih mencari mengkonstruksi lebih tepatnya confidence interval dari hasil prediksi jadi kita nanti bisa lihat apakah hasil prediksi ini masih di dalam confidence interval atau seperti apa sehingga masih diperlukan beberapa penelitian yang lebih lanjut baik sekiranya itu yang saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih saya kembalikan lagi kepada Pak Moklas sebagai moderator oke terima kasih Pak Srian paparan yang sangat menarik tentunya kita tidak akan menyimpulkan dulu karena ada cukup banyak pendekatan di sini yang sudah disampaikan tadi mulai dari SVR kemudian kalau saya kumpulkan dengan pendekatan ada SVR kemudian ada LSTM ada Genetics SHIFT kemudian ada Genetic Algoritum EKF SHIFT paling tidak pada siang hari ini kita mendapatkan paparan ada empat pendekatan untuk melakukan pemodelan dan proyeksi SIM COVID di Indonesia kemudian di Jawa Timur dan beberapa negara yang lain kemudian yang terima kasih terakhir tadi yang juga dengan menggunakan LSTM yang dikerjakan oleh Mas Rian dan Pak Prof. Jadi itu tentang LSTM untuk memprediksi nilai R0 atau Reproduction Number dan R0 dan tentunya berkembang ke RT Reproduction Number untuk setiap waktu T Oke kita masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya-jawab mungkin karena waktunya masih kita kalau pastikan setengah jam untuk tanya-jawab ini kita bagi dua sesi jadi yang pertama kalau kita lihat ada cukup banyak pertanyaan dari Bapak-Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang melalui chatting Zoom sebelum ini saya baca beberapa pertanyaan ini barangkali ada Bapak-Ibu yang tanya langsung Pak Yopi Baik Pak Imam terima kasih suaranya kedengarannya Pak sangat ya jelas dari Himor Indonesia ya dari Ambon Pak Patrimura dari pembicara pertama tadi Pak terkait dengan model SIRD kan kalau kita lihat perkembangan sekarang tidak salah di Cina itu sudah ada lagi kasus bahwa pasien yang pernah menderita COVID sudah sembuh tapi masih ada peluang kembali terinfeksi lagi berarti pertanyaannya model SIR yang kita pakai ini apakah bisa kita variabel R-nya itu kita ganti dengan variabel S atau susceptible lagi jadi modelnya jadi SIS D itu yang pertama Pak yang kedua saya lihat tadi di modelnya model SIRD yang dipakai itu kelihatannya yang dipakai untuk SIR yang tanpa kematian ya Pak untuk yang SIR dengan kematian kelihatan tidak ada variabel kematian alami di setiap variabel SI dan R-nya untuk pertanyaan kedua itu Pak yang ketiga apakah PSBB yang yang sekarang itu bisa kita asumsikan sebagai variabel kontrol di dalam model yang kita buat tadi kan PSBB ada tiga kategori yang diberikan oleh ibu di pembicara pertama ada yang free availability tanpa pembatasan pembatasan yang tidak terlalu strik dan pembatasannya sangat strik apakah bisa itu dijadikan sebagai satu variabel kontrol yang kita masukkan atau kita bentuk ke dalam model SIRD kita tadi atau model yang kita buat Pak mungkin tiga itu Pak terima kasih Pak Imam oke terima kasih Pak Yopi oke karena Pak Yopi cukup banyak pertanyaannya ada tiga ini ke Bu Enda kita langsung ke Bu Enda dan teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan dari Pak Yopi silakan Bu Enda teman-teman yang lain mungkin juga Prof Erna juga bisa memberikan tanggapan karena beliau juga anggota tim kita atau dengan Pak Didi atau dengan mungkin Prof Adi untuk memberikan tanggapan juga silakan deh mau ke Bu Enda dulu jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Yopi yang terutama tadi tentang Cina ya ya jadi model yang kami gunakan itu sementara model SIRD karena menyesuaikan juga dengan apa ketersediaan data begitu sehingga untuk kemungkinan bahwa yang sembuh itu bisa menjadi sakit lagi itu kami tidak belum melakukan itu jadi belum mempertimbangkan adanya kemungkinan orang yang sembuh menjadi sakit lagi begitu Pak nah terus untuk pertanyaan selanjutnya tentang penerapan PSBB di sini kami tidak menggunakan teori kontrol jadi hanya menggunakan rasio terhadap laju infeksi itu untuk merepresentasikan penerapan PSBB tersebut tentunya pada tahap selanjutnya akan bisa dikembangkan dengan model yang lain antara lain mungkin dengan teori kontrol demikian Pak Yopi saya kembalikan ke Pak Imam oke terima kasih Pak Yopi barangkali ada dari pembicara yang lain mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Yopi yang di tiga itu kebetulan di tim yang lain di tim di matematik juga sedang mengembangkan tambahan Pak Imam boleh ya tadi ada satu yang kelupaan tadi terkait dengan variabel kematian alami jadi kalau di model SIR itu kan ada yang tanpa kematian dan dengan menyebabkan kematian kalau saya lihat tadi model yang dipakai kayaknya kelihatannya yang tidak modern SIR tanpa kematian ya Pak apa betul ya soalnya tidak ada variabel kematian alami di setiap variabel SIR nya oke kembali ke Bu Enda barangkali ada tanggapan atau Pak Mbak Elisa atau Prof. Erna nanti untuk pertanyaan yang kedua untuk pertanyaan yang kedua model yang kami menggunakan SIR dan D D nya itu didefinisikan sebagai individu yang meninggal setelah terinfeksi Pak jadi kalau yang kematian alami kami tidak memasukkan ya Ibu terima kasih Ibu terima kasih oke terima kasih Pak Yavi mungkin saya tambahkan sedikit untuk pertanyaan yang ketiga tadi kebetulan di tim kami sedang di tim di Matematika ITS ada tim juga yang mengembangkan atau mengaplikasikan teori kontrol untuk masing-masing variable dari 0,75 0,5 itu mungkin itu yang sedang sedang dikembangkan mungkin Pak Yavi bisa join di sini siap Pak terima kasih banyak betul-betul saya juga alumni ITS Pak oke oke terima kasih Pak Yavi atas pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu kalau tidak ada saya bacakan ini pertanyaan dari chat dari Ibu Heni Widayani ini pertanyaan untuk Pak Sahab apakah mobility yang dimaksud oleh Pak Sahab lokal mobility kemudian faktor model lokal pada H- berapa dan H- berapa hari raya apakah sudah diperhitungkan di model itu untuk Pak Sahab kemudian dari Bapak Dewa Widayan memberikan beberapa pertanyaan ini selain mobilitas masyarakat apakah pola hidup masyarakat juga dapat mempengaruhi parameter dalam model misalkan kebiasaan susi tangan kemudian menggunakan master menjaga jarak fisik maupun jarak sosial kemudian dari Pak Rizal ada beberapa pertanyaan bagaimana dengan masa inkubasi 14 hari apakah itu dimasukkan silakan ke Pak Sahab untuk yang mobilitas tadi jadi ada yang free mobility itu pengali airnya satu kemudian ada 75% mobility kemudian ada 50% mobility itu hanya dari spekulasi tim saja jadi ketika kita benar-benar strik itu mobility-nya jadi 50% dan ketika tidak terlalu strik itu 75% dan untuk yang faktor mudik ini masih belum jadi yang sudah kami kerjakan ini masih GA dan SIRD yang normal saja jadi SIRD yang pada umumnya mungkin itu oke kemudian untuk mungkin masa inkubasi 14 hari 14 hari apakah itu dimasukkan ke E Predictive mungkin Mas Rian yang pas untuk menjawab ini yang dari Pak Rizal ya baik terima kasih atas pertanyaannya untuk pertanyaannya apakah E yang predicted itu ada pengaruh dari masa inkubasi atau seperti apa jadi untuk model yang sedang kami kembangkan ini itu kami berfokus pada data E jadi data E jadi tergantung data papangan seperti apa untuk masa inkubasi ada pengaruhnya ke model atau tidak sebenarnya sedang dikerjakan itu namun pada kesempatan kali ini kami belum bisa memberikan hasilnya mungkin kalau semisal nanti diberi kesempatan kami bisa menampilkan pengaruh masa inkubasi di webinar selanjutnya jadi nanti idenya kalau di masa inkubasi itu sebenarnya kami plotnya itu nanti sebelum dari awal sampai dengan masa inkubasi dan kemudian nanti setelahnya itu jadi ada nanti ada dua jenis plot yang terjadi pada gambarnya dari situ kami bisa diamati sebenarnya bagaimana pergerakan SIM dengan penaruh bagi atau tanpa adanya masa inkubasi terima kasih oke barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu oke silahkan Bu Wadek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menarik sekali ya dia benar kali ini benar-benar matematika punya sense of mengatasi problem yang lagi lagi marah gitu ya yang saya pengen tanyakan mungkin ke Pak Sahab ya tentang kenapa S0 syarat awal itu atau kondisi awal itu kenapa diprediksi maksud saya gini biasanya pada saat kita mau melakukan pengontrolan terhadap satu sistem itu ya based on data yang kita punya gitu jadi misalkan S0-nya kita udah tahu gitu kita mau ngamati pada saat T0 berarti pada saat T0 itu kita sudah tahu S0 misalkan berarti yang terinfektor yang suspect pada saat itu berapa kenapa itu tidak didasarkan pada data saja karena kalau misalkan itu diprediksi dengan GE ini bayangan saya diprediksi dengan GE berarti kita bisa menentukan kurva yang kita inginkan itu kita bisa memilih memilih yang bagus apakah konsepnya benar seperti itu atau seperti apa saya agak miss ini dengan penentuan S0 kalau misalkan itu parameter bisa reproduk R0 dan segala macam itu masih bisa di tetapi kalau data awal itu kayaknya kok mestinya harus berdasarkan pada data saya gak faham masih belum ya masih miss lah tentang itu terima kasih terima kasih terima kasih Pumad pertanyaan yang sangat menarik disampaikan ke Pak Sahab jadi intinya tadi mengapa S0 itu diprediksi bukan diberikan maka Pak Sahab untuk memberikan angkapan dari data sebenarnya kan kita bisa tahu nilai dari I0 R0 dan D0 kalau S0 kan memang tidak ada jadi kenapa itu saya prediksi juga padahal itu sudah ada karena dengan dengan memprediksi I0 R0 D0 kita bisa membuat grafik atau model SIRD itu yang sangat mirip dengan data aktualnya jadi ketika I0 R0 dan D0 tidak diikutkan itu errornya semakin besar jadi untuk yang murni GA dan SIRD itu saya ikutkan karena hasilnya bisa lebih bagus kemudian errornya lebih kecil RMSI lebih kecil jadi saya begitu tapi untuk yang kasusnya Bu Helisyah tadi yang GA kemudian GA EKF SIRD jadi untuk yang punya dia itu I0 R0 dan D0 tidak ikut diprediksi jadi karena di EKF dia memang pakai data yang aktual jadi yang diprediksi hanya S0 dan RAD saja jadi ada sedikit perbedaan di situ berapa banyak yang diprediksi dengan GA tapi secara umum algoritma genetika yang saya gunakan dan digunakan Helisyah ini langkahnya sama persis hanya ada beberapa parameter yang diikutkan dan tidak diikutkan oke itu Pak terima kasih oke terima kasih Pak Zab Bapak Ibu ada lagi pertanyaan yang lain masih ada waktu 10 menit Pak Zulfikar Pak Zulfikar ya dari IAIN Pare-Pare dari Selatan Alhamdulillah dari Pare-Pare ya silahkan Pak Zulfikar terima kasih mampu Pak Zulfikar silahkan halo halo ya Pak terdengar ya terdengar jelas Pak silahkan pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara kegiatan webinar yang diselenggara kan IPS jadi ini sangat relevan dan membantu khususnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang matematika apalagi matematika terapan untuk model yang dipaparkan tadi para penyelenggara ada beragam pendekatan dan ada beragam jenis dari aspek model dinamika populasi dari matematikanya kemudian dari machine learningnya ada pula dari jaringan saraf seruannya disini mungkin saya sudah poin saja bahwa dalam model matematika sendiri seperti yang kita tahu mungkin bahwa semakin banyak variable maka akan semakin komplek modelnya model persamaannya sistem persamaannya tentunya juga analisisnya juga akan semakin rumit artinya juga ini pemilihan metode juga akan beragam dalam memberikan pendekatan serta pasti juga hasil yang beragam seperti tadi kita lihat ada beragam hasil dalam memberikan prediksi pertanyaan saya begini mengenai untuk ketersediaan data kira-kira prasarat ketersediaan data yang baik itu yang seperti apa di tengah-tengah bahwa ada keraguan akan data nasional yang tiap hari diumumkan begitu Pak yang selalu dianggap simpansiur mungkin seperti itu selanjutnya pertanyaan kedua mengenai bagaimana mekanisme dalam pemodelan matematika merekomendasikan kebijakan ke pihak pemerintah seperti apa komunikasinya dan hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari pemerintah sendiri itu seperti apa terakhir mungkin ada tiga ini Pak tapi ini mungkin keluar dari topik mengenai model kalau tadi kan fokus ke memprediksi populasi yang saya mungkin ingin tanyakan untuk pihak matematika di TS kira-kira seperti apa model yang cocok untuk peluruhan virusnya dalam tubuh ini kan cocok untuk kalau kita kira-kira cocok model depusi mungkin ini bisa dikembangkan dari TS kemudian pihak dari TS bisa kembangkan dan menjadi acuan buat kita-kita ini untuk ikut mungkin juga mengembangkan karena TS saya lihat sangat sangat ini juga sangat konsen juga dalam model dipusi dalam hal peluruhan virus mungkin itu saja Pak terima kasih Pak sukses untuk kegiatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ada tiga pertanyaan yang pertama tentang sumber data yang dapat data yang benar itu yang mana seperti itu biasanya kita ingat di kaedah teknologi di sistem informasi garbage in garbage out yang kalau kita yang kita olah data yang kurang bagus nanti hasilnya juga kurang bagus data kita yang bagus yang kita olah maka kita keputusan yang bagus itu adalah suatu sesuatu masalah klasik yang kita semua tahu dan itu menjadi permasalahan yang sedapat mungkin kita atasi bersama terkait dengan sumber data itu mungkin nanti yang paling sesuai untuk Mas atau Pak Iqbal yang akan memberikan tanggapan kemudian yang kedua terkait dengan model untuk matematik untuk yang lain ada untuk peluruan peluruan virus kemudian yang ketiga itu terkait dengan rekomendasi kebijakan mungkin nanti Bu Endah yang akan memberikan tanggapan jadi yang pertama untuk Pak Iqbal kemudian yang terkait dengan model peluruan tadi mungkin bisa Pak Pak Iqbal atau Pak Mas Rian kemudian untuk pertanyaan yang terakhir rekomendasi kebijakan itu bisa Bu Endah yang memberikan tanggapan silakan mungkin pertama ke Pak Iqbal dulu silakan Pak Iqbal terima kasih Pak Muklas jadi kalau masalah terkait data kembali lagi kita memang harus berkoordinasi dengan pemerintah kalau kita misalkan terkait dengan data COVID-19 apalagi pada lebih tepatnya adalah pada masing-masing dinas kesehatan harusnya melaporkan data terkini pada daerah-daerahnya itu akan lebih tepat karena seperti yang terlihat di apa di webinar kali ini data yang digunakan oleh beberapa teman dengan saya agak berbeda ada yang mengambil dari Worldometer dan ada kalau saya mengambil dari John Hopkins University terlihat bahwa data kasus antara bukan antara negara Korea Selatan di Worldometer dengan di John Hopkins University itu berbeda apalagi kalau kita sudah berbicara di data lainnya yang diberikan dengan data kawal COVID-19 mungkin akan lebih valid di data kawal COVID-19 karena itu memang langsung dari pemerintah daerah tempat jadi memang harus benar-benar ada kesinambungan antara pemerintah dengan warga artinya dinas kesehatan melampirkan data terkini dari kasus COVID-19 saat ini seperti itu Pak mungkin dengan validasi validasi data ada yang sifatnya ya betul validasi data mungkin kemudian untuk pertanyaan yang terkait dengan mungkin ke Mas Rian ya untuk terkait dengan model untuk peluruan virus ya terima kasih atas pertanyaannya sebenarnya kami masih belum fokus ke arah situ sih Pak untuk masalah peluruan virus tapi sekiranya bisa ditanggung dulu sebagai bahan kalau misalnya nanti bisa dijadikan sebagai penerimaan penelitian selanjutnya saja karena pada kesempatan ini kami masih berfokus pada penyebaran penyakitnya dan juga reproduction number yang terjadi di beberapa negara terima kasih terima kasih Mas Rian dan untuk Pak Jumwekar memang ini riset yang akan terus berlanjur dan mungkin akan kita bisa teman-teman yang lain Bapak-Ibu yang ada di forum ini mungkin bisa melanjutkan ide yang digagas oleh Pak Jumwekar barangkali itu nanti akan sangat bermanfaat juga untuk apa namanya mungkin pencegahan atau melihat lebih lebih gitu ya tentang perilaku dari virus COVID-19 ini dan untuk pertanyaan yang ketiga rekomendasi terkait dengan rekomendasi kebijakan Ibu Enda bisa memberikan tanggapan pertanyaan dari Pak Jumwekar Silahkan Bu Enda yang kita dapatkan bermanfaat untuk memberikan apa semacam rekomendasi kebijakan bisa dalam bentuk kita mengajukan rekomendasi atau memberikan pilihan-pilihan kepada stakeholder misalkan yang akan membuat keputusan terkait dengan apa yang kita hasilkan ditambah dengan mungkin fakta-fakta yang lain yang didapatkan dari data-data yang lain bagaimana bagaimana hasil yang kita dapatkan bisa bisa berimplikasi ke sana jadi membantu atau memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder dalam hal ini adalah pemerintah gitu terima kasih penjelasannya jadi begini Pak saya untuk yang PSBB itu rekomendasi dari yang kami kerjakan itu baru tahapan yang paling sederhana mungkin ya jadi menunjukkan bahwa kalau pergerakan itu dibatasi maka nanti akan berpengaruh yaitu penurunan nilai atau jumlah individu individu yang terinfeksi artinya disitu implikasi kebijakan yang adalah penting untuk melakukan pembatasan mobilitas jadi pembatasan pergerakan individu di populasi tersebut nah ada pun kebijakan-kebijakan yang lain kalau boleh saya cerita minta izin dari para anggota SIM COVID mungkin itu ada yang disebut reproduction number itu yang sedang dikerjakan oleh Mas Rian jadi angka reproduksi itu merepresentasikan bagaimana satu orang itu bisa satu orang yang terinfeksi itu bisa menularkan ke sejumlah orang yang lain nah dari situ apabila kita sudah bisa menghitung begitu angka reproduksi maka itu bisa juga kita ajukan kepada pengampu kebijakan bahwa ini loh kondisi di daerah tersebut itu angka reproduksinya adalah misalkan dua artinya satu orang terinfeksi itu bisa menginfeksi dua orang yang lain berarti jumlah orang yang terinfeksi nantinya akan masih meningkat terus nah target untuk agar membatasi atau mengurangi menurunkan laju penularan itu targetnya adalah bahwa bilangan reproduksi dasar atau R0 itu adalah di bawah satu gitu sehingga nantinya itu penyebaran akan menjadi turun sampai diharapkan mencapai nilai 0 kalau memungkinkan begitu Pak jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin Rian bisa menambahkan kalau ditambahkan Mas Rian ya terima kasih atas kesempatannya saya menyambung ke angka reproduksi yang tadi jadi kan angka reproduksi ini itu ada dua macam saya ulang kembali yang sebenarnya sedang dilihat ini yang diteliti itu sebenarnya efektif reproduction number jadi angka reproduksi efektif yang sekarang sebenarnya ada di lapangan itu berapa nah kalau misal dari early finding yang saya temukan itu Jawa Timur masih di angka 3 sampai dengan 4 artinya saya juga belum tahu masih harus diperlukan beberapa analisa statistik kedepannya apakah angka ini itu bisa dijadikan standar untuk PSBB itu masih bisa harus terus berlangsung di Jawa Timur atau mungkin harus sudah terlaksasi jadi nanti masih tahap pengembangan untuk reproduction number ini jadi selain dari kurva SIRD kita juga bisa menggunakan ukuran lainnya yaitu reproduction number untuk penentuan kebijakan sebenarnya setelah PSBB ini sebaiknya harus seperti apa seperti itu terima kasih terima kasih Mas Rian dan semoga penjelasan dari Bu Enda Mas Rian dan Pak Ekel tadi dalam tanda petik memuaskan Pak Azul Tika tentunya masih ada pertanyaan masih kita bisa diskusikan pada sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk terakhir pertanyaan terakhir ini saya dibacakan dari grup chat dari Pak Tunjung Utomo dari Relawan IT Pemprov Jatim yang bekerjasama dengan Satgas Percepatan Penanganan COVID Pemprov Jatim apakah bisa kerjasama membangun dashboard ya kita siapa mungkin nanti bisa koordinasi dengan tim ITS kebetulan Bu Enda itu juga salah satu anggota Satgas Kofis di ITS Bu Enda rahmati ya terima kasih Pak Tunjung Utomo kemudian Pak Francis Rumlawang dari Manado juga Pak ini Pak ini ada pertanyaan yang cukup menarik apakah model ini sudah dibandingkan dengan model lain yang dikembangkan menggunakan kurva Richard mungkin langsung Mas Rian mungkin tentang kurva Richard ini ya terima kasih atas kesempatannya sebenarnya sebelum masuk ke model SCRD ini tim dari Simcovid sudah menggunakan kurva Richard cuman pada hasil penelitian itu kurva Richard itu bisa dikatakan masih kurang sensitif terhadap data jadi hanya data tertentu saja yang bisa menggunakan kurva Richard sehingga pada kala itu dari tim Simcovid dari kurva Richard berpindah langsung ke model minimal SCRD dan sekarang pun sedang berjalan ada juga penelitian di bagian SAIRDGP jadi peneliti tentang perkembangan ODP BDP di suatu wilayah tidak hanya susceptible kemudian infected di cover sama data saja tapi ada juga beberapa faktor dari banyak BDP dan ODP juga terima kasih Pak saya dari Ambon Pak Francis Francis dari Ambon terima kasih Pak ya pertanyaan dari Pak Francis sudah dijawab oleh Mas Rian tadi atau barangkali ada pertanyaan lagi Pak kita sebagai penutup untuk sesi tanya jawab ini halo Pak Francis ada satu Pak tadi saya sempat baca satu artikel terkait dengan SIRU 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 itu tapi R-nya itu apa R-nya itu apa ya tadi saya lupa tadi yang bisa ter ter tapi R-nya bukan recover bukan ada salah satu apakah itu memang bisa dipakai juga Pak oke terima kasih Pak Francis oke ke Bu Henda atau Pak Rian Mas Rian untuk pertanyaan terakhir dari Pak Francis silakan Bu Henda oke mencoba menjawab ya saya pernah juga baca yang itu Pak SIRU itu tapi saya juga lupa R-nya apa hanya saja model-model yang lain pun itu pada dasarnya juga bisa digunakan jadi disesuaikan dengan misalkan alasan kami menggunakan SIRD adalah keterbatasan data kalau misalkan bisa untuk yang SIRU atau yang tadi disebutkan oleh Mas Rian yaitu SIRQ ada faktor karantin karantina ya untuk menginikan UDP dan PDP memfasilitasi UDP dan PDP karantina nah bisa saja dilakukan dan insya Allah itu akan memperkaya begitu ya kesanah pengetahuan di pemodelan matematika epidemi mungkin itu Pak terima kasih oke terima kasih bu terima kasih bu oke Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara karena sudah lebih dari 10 menit ini ada 40 menit jadi pertanyaan yang sebelah kita lokasikan 30 menit dan tentunya masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa kita jawab satu persatu kita tanggapi satu persatu karena cukup banyak pertanyaan dan Alhamdulillah sangat positif tanggapan dari Bapak Ibu dan terima kasih sekali sebelum saya membacakan ini ada poin-poin yang perlu kita sampaikan mungkin Bu Endah bisa memberikan penjelasan ringkas tentang riset yang sedang dan akan dilaksanakan di departemen kita di Departemen Matematika bekerjasama dengan peneliti dari perkuatan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri silahkan Bu Endah terima kasih Pak ini dulu tadi apa selanjutnya nah ini saya ingin share tentang riset yang sedang langsung jadi belum selesai masih berlangsung di Departemen Matematika dengan beberapa tim dan juga bekerjasama dengan SimCovid dan peneliti dari Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan jadi ini tentang Reproduction Number gimana penentuan basic Reproduction Number nantinya bisa digunakan sebagai inputan untuk kebijakan nah sebagai contoh oleh Perdana Menteri Jerman yang di pernyataannya itu menyebut tentang laju infeksi ini nah ini sedang dikerjakan oleh Departemen Matematika dan SimCovid nah yang kedua adalah adanya kejadian dari pusat-pusat bisnis jadi antara lain penemuan kluster baru di PT HM Sampurna di Surabaya kemarin dan 100 orang hampir 100 orang itu terdeteksi positif begitu juga di perusahaan di perusahaan rokok di daerah di Tulung Agung di sini dan juga ada kluster di Pakuwan Mall ini kami terkarik untuk meneliti kapan perusahaan-perusahaan tersebut harus menutup usahanya menutup separuh usahanya atau masih membuka usahanya atau pabriknya itu apabila pegawainya itu terdeteksi positif nah di sini kami mengkaji dari apa namanya sisi ekonomi dan finance nah untuk yang ketiga tadi merespon apa pertanyaan tentang ini ada fenomena bahwa penggunaan masker dan penggunaan tidak menggunakan masker itu dapat menentukan bagaimana mengendalikan penyebaran penyakit minding nah ini contoh yang di perusahaan Jepang Singapura dan Hong Kong itu pemakaian masker untuk Cina sendiri bagaimana pengaruh lockdown di sini nah bagaimana dengan di Indonesia di Indonesia adalah mungkin yang sedang menjadi pembahasan adalah penerapan PSBB bagaimana penerapan PSBB tersebut dapat mengendalikan laju penyebaran penyakit topik nah sehingga kalau di summary begitu diringkas maka ada tiga topik yang sedang kami kerjakan yaitu reproduction number yang kedua adalah economic risk model dari pandemik dalam hal ini kontak COVID-19 yang ketiga adalah application of control system on pandemic model jadi ini tiga topik yang sedang kami kerjakan nah padahal di sini adalah anggota tim untuk reproduction number dari depan matematika adalah sebagai berikut dari SIM COVID-19 ada Pak Profesor Hadi Susanto Rian dan Hengki untuk economic risk model di sini saya Haji Rian Hengki dan Mas Hakam dan untuk application of control system on pandemic model ada Bu Hany Pak Subahan Bumar Bumardia ada Mas Maulana Mas Suher Pak Lutfi Mardianto dari ITRA ada Bu Irma Fitria dari ITK dan mungkin saya demikian Pak saya kembalikan kepada Pak Imam Terima kasih Benda atas penjelasannya sebelum saya tutup mungkin saya ada pengumuman ini dari Pak Niti jadi untuk sertifikat Bapak Ibu bisa lihat dibaca di chat jadi untuk sertifikat bisa diambil di itu http intip.in sertifikat prediksi penyebaran COVID-19 itu nanti Bapak Ibu bisa download dari sana jadi mohon Bapak Ibu membaca di ini di chatting yang di akhir-akhir itu dari Pak Didi itu terkait dengan sertifikat kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini akhirnya kita berada pada sampai pada ujung acara ini saya akan memberikan beberapa saratan bukan kesimpulan karena cukup banyak yang kita bahas di sini sehingga mungkin saya memberikan kesimpulan satu per satu pada siang hari ini kita sudah membahas tentang beberapa pendekatan beberapa pendekatan tentang bagaimana kita memodelkan dan memprediksi COVID-19 dari sisi sudut pandang modeling matematik dan machine learning kemudian yang kedua kalau kita melihat beberapa prediksi yang kita lakukan bahwa sifatnya karena data itu juga extreme data itu terus ada update tiap hari maka prediksi juga beberapa selang waktu tertentu juga bersifat dinamis artinya tetap prediksi ini akan terus kita update mungkin beberapa hari kalau ada ada perubahan yang cukup signifikan itu akan mempengaruhi hasil prediksi pola data tentunya akan juga berubah jadi seperti kalau kita ingat di prediksi yang di luar itu pada saat pemilu kalau pemilu hari ini sekian seperti itu bahwa prediksi itu bersifat dinamis tergantung apalagi data itu sifatnya stream yang tiap hari berubah sehingga proses prediksi ini akan kita lakukan secara dinamis kemudian kita harapkan juga bahwa beberapa dalam tanda petik nilai yang kita temukan baik itu nilai prediksi nilai prediksi untuk R0 dan seterusnya bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan salah satu satu sisi rekomendasi kepada stakeholder kemudian ada beberapa topik yang cukup menarik yang membuka kerjasama antara kita mungkin Bapak Ibu di daerah masing-masing di tempat masing-masing mempunyai case study yang mirip kita bisa bekerjasama tentang beberapa topik yang sudah kita kerjakan dan sedang dikerjakan seperti yang disebutkan Bu Enda tadi bagaimana kita prediksi R0 itu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Profesor Hadi Susanto dan Maas Rian dan kawan-kawan dari Simcovid kemudian tentang loss economy dari yang dikerjakan oleh Bu Enda dan teman-teman di Simcovid dan di Departemen Matematika juga kemudian aplikasi teori kontrol yang sudah meribatkan beberapa perguruan tinggi dari ITK ITERA dan yang lain mungkin Bapak Ibu bisa bekerjasama untuk kita sesuaikan dengan kondisi real di tempat masing-masing Bapak Ibu kemudian untuk karena ini riset sedang berjalan maka sangat memungkinkan nanti insya Allah akan kita adakan webinar kembali mungkin satu kali lagi terkait dengan Simcovid ini dari Departemen Matematika yang akan membahas beberapa mungkin semua topik tadi atau beberapa topik yang sedang kita kerjakan oke sekali lagi terima kasih Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa mempersemburkan satu persatu Bapak Ibu dan kalau kita lihat tadi cukup beragam dari seluruh Indonesia dan ada beberapa dari luar negeri dan sekali lagi terima kasih sekali bahwa dan terakhir bahwa tetap bawa jargon model matematik bahwa terkait dengan model matematik itu ada jargon yang sangat penting juga perlu kita ingat bersama bahwa tidak ada model matematik yang benar tetapi ada beberapa mungkin cukup banyak model matematik yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari oke sekali lagi terima kasih sampai ketemu lagi pada webinar berikutnya oke kemudian untuk materi sekali lagi materi akan kita share nanti mungkin di YouTube juga atau nanti materi slide-nya tadi nanti kita akan share melalui email yang sudah kita simpan dari email Bapak Ibu yang sudah kita simpan pada saat pendaftaran kemarin oke atau di web matematika jadi di tshcid slash matematika nanti akan kita kita informasikan ke sana oke jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sampai ketemu lagi pada acara webinar berikutnya saya tutup Alhamdulillah dan kita berdoa semoga kita berdoa bersama di bulan Ramadan ini semoga COVID-19 ini segera berlalu dari sekitar kita terutama dari Indonesia dan dari seluruh dunia oke nah kita kita tutup dengan ucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin Rabila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih